Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tertulis dalam kitab Ibrani 7 ayat 25, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Karya Kristus sebelum usai, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Ibrani 7 ayat 23 sampai 28 dan Ibrani 8 ayat 1 sampai 2. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi, karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Tawarat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah, yang diucapkan kemudian daripada hukum Tawarat, menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Terambil dari kitab, Ibrani 7 ayat 23-28 dan Ibrani 8 ayat 1-2. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, setan tidak berdaya melawan kuasa doa Kristus. Mari kita mulai renungan malam kita, untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, kita sering mendengar tentang keselamatan yang disediakan Kristus di Kalfari saat dia mati bagi dosa-dosa kita. Namun hanya sedikit pernyataan tentang pelayanan doanya yang terus berlanjut bagi pertumbuhan rohani kita. Sama seperti ketika Yesus berdoa bagi Petrus di tengah godaan yang berat, dia pun kini menjadi pengantara kita di hadapan takhta Bapak. Pekerjaan penting Sang Juru Selamat ini akan terus berlanjut selama kita masih memerlukan pertolongan, penghiburan, dan berkatnya. Robert Murray McKayne, pendeta Skotlandia abad ke-19 yang terkasih menulis, jika saya dapat mendengar Kristus berdoa bagi saya di kamar sebelah, saya tidak akan takut menghadapi sejuta musuh. Namun, jarak tidaklah penting, dia sedang berdoa bagi saya. Pada saat mengalami krisis pribadi yang dalam, saya menyadari kebenaran Ibrani 7 melalui cara yang baru dan indah. Setan sepertinya menyerang saya dari segala arah. Karena itu, saya memohon kepada Tuhan untuk membela saya. Keesokan harinya masalah itu terselesaikan, dan saya tahu bahwa hal tersebut adalah campur tangan Tuhan yang istimewa. Saat itulah saya benar-benar menyadari akan pelayanan Sang Juru Selamat sebagai imam besar. Jika Anda sedang mengalami kesulitan besar, ceritakanlah kepada Yesus. Dia akan mengajukan kebutuhan-kebutuhan Anda kepada Bapak, melalui pekerjaannya sebagai pengantara, Anda akan memperoleh hasil-hasil luar biasa yang hanya dapat dicapai oleh doa-doanya. Kristus mati sekali untuk segala dosa kita. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kematian Kristus adalah untuk memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Setelah memusnahkan iblis, Yesus tidak tetap mati, melainkan dibangkitkan menurut roh. Karena itu, rangkaian pasca ini harus kita peringati dengan beribadah kepada Tuhan, sebagai rasa syukur atas segala kebaikannya, yang telah memusnahkan maut bagi kita. 1 Korintus 15 ayat 24-26 mengatakan, Pergumulan Tuhan Yesus di dalam kubur adalah untuk membinasakan maut, sebagai musuh yang terakhir. Yang dimaksud dengan maut bukan saja berarti kematian secara tubuh, Tetapi Wahyu 20 ayat 13-15 mengatakan, ada kematian yang kedua, yaitu di dalam api neraka, yang menurut Matius 25 ayat 41, sebenarnya disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, dan iblis selalu berusaha supaya banyak orang masuk ke dalam neraka. Nas yang kita baca dan renungkan hari ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita, yakni, Pertama, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, berarti Kristus memberikan pengampunan bagi kita. Ibrani 9 ayat 24-26 dan 28 menuliskan, bahwa Kristus tidak perlu mati berkali-kali di kayu salib, untuk menghapus segala dosa kita. Ia hanya mati satu kali, namun kuasanya masih berlangsung terus-menerus sampai sekarang, menghapus segala dosa, berarti sama dengan mengampuni, dijelaskan oleh 1 Yohanes 1 ayat 9, bahwa jika kita mengaku segala dosa kita, ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan, bagaikan orang yang penuh luka kemudian disembuhkan dan lukanya tidak berbekas, oleh sebab itu, tidak ada pengampunan dosa tanpa salib Kristus. Kedua, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, supaya ia membawa kita kepada Allah, yang berarti Kristus memberikan pendamaian bagi kita dengan Allah. Menurut Ibrani 7 ayat 25, Kristus sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, karena ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Jadi, adanya korban Kristus membuat kita dapat datang beribadah kepada Allah. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, bahwa orang yang bersahabat dengan dunia, berarti menjadikan dirinya sebagai musuh Allah, sehingga manusia seringkali tidak mau datang kepada Allah. Akibatnya, tidak ada damai di dalam hidupnya, bermusuhan dengan Allah juga terdapat di dalam Roma 8 ayat 6-8, yaitu apabila ia selalu hidup menuruti keinginan daging atau hawa nafsu, orang yang menuruti keinginan daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Tetapi syukur kepada Allah, karena koloses 1 ayat 20-22 menyatakan, terdapat korban Kristus yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga. Dengan demikian, hidup kita yang dahulu jauh dari Allah dan yang memusuhinya di dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita yang jahat oleh kematiannya telah diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita merasakan kedamaian di dalam hidup kita. Ketiga, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita berarti Kristus memberikan penebusan bagi kita. Filipi 2 ayat 6-8 telah menuliskan, bahwa Tuhan Yesus telah mengosongkan diri dari kealahannya, untuk menjadi sama dengan manusia dan merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Berdasarkan Ibrani 5 ayat 7 dan 4 ayat 15, dalam keadaannya sebagai manusia, ia dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan sebagai manusia, hanya tidak berbuat dosa. Jika kita membaca 1 Timotius 2 ayat 3-6, itu semua dilakukannya supaya semua orang diselamatkan, dengan jalan menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Berikut ini adalah contoh orang yang telah dibenarkan dari dosa, yang terdapat di dalam Lukas 15 ayat 11-32. Bila kita membaca kisah ini secara keseluruhan, terdapat dua karakter yang berbeda, antara anak sulung dengan yang bungsu. Yang sulung merasa dirinya benar, sedangkan yang bungsu hidupnya penuh dengan ketidakbenaran, karena ia hidup berfoya-foya di dalam dosa. Namun si bungsu kemudian menjadi sadar, dan mengakui segala kesalahan dan dosanya, lalu kembali kepada bapanya. Pada waktu si bungsu telah sampai kepada bapanya, sang bapak tidak menghukum dia, melainkan merangkul dan mencium dia, kemudian memerintahkan hamba-hambanya, supaya menyembelihkan anak lembu tambun, dan mengadakan pesta perjamuan baginya. Penyembelihan anak lembu merupakan bayangan dari korban Tuhan, Yesus dikayu salib sebagai anak domba, sedangkan pesta perjamuan melambangkan perjamuan kudus, yang senantiasa kita peringati untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Kesimpulannya, pengampunan, pendamaian, dan penebusan adalah tiga hal terbaik yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita yang merasa tidak benar, hendaknya datang kepadanya untuk mengakui segala dosa kita, supaya kita diampuni, diperdamaikan, dan ditebus Tuhan, yang semuanya berpusat pada salib Kristus. Imamatnya tidak dapat beralih, Ibrani 7 ayat 24 berkata, tetapi, karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena kesetiaan Yesus menerima penderitaan dalam rangka menyelamatkan umat manusia dari dosanya, maka keimamatannya pun tidak dapat beralih kepada orang lain. Dari nas ini kita dapat belajar bahwa ketika Yesus setia tatkala ia menderita, maka ada banyak yang ia terima sebagai konsekuensi kesetiaannya, yakni, Pertama, Kristus memiliki hidup untuk selama-lamanya. Kristus tetap selama-lamanya. Imamatnya, tidak dapat beralih kepada orang lain, karena ia memiliki hidup yang tiada akhir. Yesus tidak seperti imam besar Harun atau imam-imam besar lainnya yang mengikuti dia pada masa perjanjian lama. Mereka semua akhirnya mati. Ya, saya tahu bahwa Yesus mati di kayu salib, namun ia bangkit secara jasmani dari antara orang mati. Kristus yang telah bangkit itu berkata, Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup, sampai selama-lamanya. Kristus turun dari sorga dan mengambil rupa menjadi manusia, yang mana di dalamnya ia telah mati demi membayar dosa-dosa kita. Namun ia bangkit pada hari ketiga dalam tubuh manusia yang sama itu, dan di dalam tubuh yang sama itu, ia telah naik ke sorga di mana ia hidup untuk selama-lamanya. Juru selamat yang mati tidaklah cukup. Kita masih membutuhkan seorang juru selamat yang hidup yang mempedulikan kita dan menyelamatkan kita dari kejahatan. Kita harus mengingat kebenaran ini kapanpun hidup kelihatan terlalu berat. Yesus hidup, penebusku yang agung hidup untuk saya, hidup di dalam semua kepenuhan kuasa dan kemuliaan dan mempersembahkan hidupnya untuk memelihara jiwa saya dari setiap kejahatan. Tidak dapatkah saya beristirahat dengan tenang di dalam dia, bersama dengan juru selamat yang hidup untuk selama-lamanya, mengapa saya harus takut, saya aman karena ia dengan begitu luar biasanya mempersembahkan hidupnya untuk melindungi saya. Betapa berkat harus datang kepada orang-orang yang untuk mereka Yesus menghabiskan kekuatan hidupnya yang tanpa akhir. Kedua, Kristus menjabat imam besar untuk selama-lamanya. Sebagaimana telah kita baca, Israel memiliki banyak imam besar yang akan mati. Mereka harus menjadi sangat berduka cita ketika salah satu dari para imam mereka mati. Namun di dalam dispensasi Kristen ini, kita hanya memiliki satu imam besar, yang tetap untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita tidak memiliki imam besar di dunia ini, atau juga tidak di gereja Inggris, atau juga tidak di gereja Roma, atau gereja-gereja Ortodoks Timur, atau di gereja lainnya. Satu-satunya imam besar yang kita butuhkan hanyalah Yesus, kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Ketiga, Kristus menyediakan keselamatan untuk selama-lamanya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Ia dapat menyelamatkan tanpa akhir karena kata, dengan sempurna, itu di dalamnya termasuk mengacu kepada waktu. Karena Tuhan Yesus kita tidak pernah mati, ia dapat menyelamatkan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya kuasanya tetap menyelamatkan. Ia dapat menyelamatkan beberapa dari kita bertahun-tahun yang lalu. Namun kita tidak mau datang kepada dia agar kita beroleh hidup. Ia dapat menyelamatkan kita sekarang walaupun kita melewati tahun-tahun dalam ketidak bertobatan. Jika kita datang kepada Allah melalui dia, Ia akan menyelamatkan kita sebesar apapun dosa kita. Karena itu, teruslah setia kepada Yesus walau kita menghadapi penderitaan. Apakah tujuan Yesus menjadi perantara kita di surga? Tentang Yesus, penulis kitab Ibrani mengajar. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ayat ini, dan ayat serupa, mengajar bahwa meskipun karya penyelamatan Kristus bagi umatnya sudah terselesaikan di atas kayu salib, sebagaimana Yesus berseru pada waktu itu, sudah selesai. Kepeduliannya pada anak-anaknya tidak akan pernah berakhir. Yesus tidak naik ke surga setelah pelayanannya di bumi untuk beristirahat dari perannya sebagai gembala abadi umatnya. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jika ketika dalam keadaan rendah, hina, sekarat, dan mati, ia berkuasa menghasilkan mahakarya pendamaian kita kepada Allah, Betapa lebih mampunya ia memelihara kita sekarang dalam keadaannya sebagai penebus yang hidup, dimuliakan, dan berjaya, dibangkitkan dan menjadi pembela kita di hadapan tahta. Sudah jelas bahwa Yesus masih aktif membela kita di surga. Setelah Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapak, ia kembali kepada kemuliaan yang dimilikinya sebelum peristiwa inkarnasi untuk melanjutkan peran dan jabatannya sebagai Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, perannya yang abadi sebagai pribadi kedua dalam Allah Tritunggal. Meskipun bumi tua ini terus dimenangkan, Bagi Kristus, Yesus adalah pembela umat Kristen, ia mengisi peran perantara ini bagi segenap umat miliknya. Yesus selalu membela kasus kita di hadapan sang Bapak, seperti pengacara yang membela kliennya. Yesus sedang membela kita sambil setan, yang namanya berarti pendakwa, sedang menuduh kita dengan menunjukkan dosa dan kelemahan kita di hadapan Allah, seperti yang ia lakukan dalam kasus Ayub. Namun tuduhan itu sudah tidak lagi dianggap di surga, karena karya Yesus di atas salib telah melunasi hutang hukuman dosa kita. Oleh karena itu, Allah selalu melihat kebenaran Yesus yang sempurna terungkap dalam anak-anaknya. Ketika Yesus mati di kayu salib, kebenarannya, kekudusannya yang sempurna, diperhitungkan pada kita. Sedangkan dosa kita diperhitungkan pada dia dalam kematiannya, inilah pertukaran agung yang dibahas Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Peristiwa ini selamanya menghapus keadaan berdosa kita di hadapan Allah, sehingga Allah dapat menerima kita sebagai anak-anak yang tak bercacat di hadapannya. Pada akhirnya, penting dipahami bahwa Yesus adalah satu-satunya perantara insani antara Allah dan umat manusia. Tidak ada pihak lain, Maria, atau orang saleh Kristen lainnya yang dapat menjadi perantara bagi kita di hadapan tahta Sang Maha Kuasa. Malaikat pun tidak memiliki wewenang tersebut, hanya Kristus saja yang merupakan Allah Insani, dan ia membela dan menjadi perantara antara Allah dan manusia. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, Marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, Ya Tuhan, Oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, Ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firmanmu, Ya Tuhan, Yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini, Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, Kecemasan, Kegelisahan, Pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan, Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu, Ya Tuhan, Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-mu, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Berkati setiap kami anak-anakmu, Ya Tuhan dan lindungilah kami, Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, Damai sejahtera dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, Saat kami tidur dan beristirahan, Kuasa-Mu, Ya Tuhan, Menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan, Menjadi pengingat untuk kita semua, Bahwa tuntunan dari roh kudus, Akan selalu memberi jalan keluar, Bagi setiap permasalahan hidup kita, Dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya. 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 Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.